Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody Today we meet again In the English lessons In the second year Baik anak-anak kalian Sebelum mulai Belajaran Mari kita berdoa Menurut agama kita Doa 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 selesai Hari ini kita melanjutkan Pelajarannya Lalu Session yang baru Baik Saya perangkat pertama Kompetensi asal Menerapkan fungsi sosial Struktur teks Dan unsur Kebahasaan teks Administrasi Transaksionalisan Dan tulisan Yang melibatkan Tindakan Membunyi dan meminta Indikator Menyusup teks Interaksi transaksional Lisan dan tulis Sangat bete dan sederhana Dan tujuannya adalah Siswa mampu Menggunakan modal Tindakan Dalam utuh kalimat Baik anak-anak Sekarang kita masuk pada Fokus Yang utama Yang utama adalah Tesis Itu feature Apa itu feature? What is the feature? Feature adalah sebuah waktu Yang menyatakan Kejadian Atau tindakan Yang akan dilakukan Pada masa Yang akan datang Ya Jadi menggunakan Kata shell Dan wheel Auxiliary Atau bondalnya Auxiliary Dan wheel Ya Jadi Action Kejadian Satu menit Satu jam Satu hari Satu minggu Satu bulan Kedepan Itu maksud daripada Feature text Baik anak-anak Sekarang kita lihat Dalam kemenangan Tesis Feature Mumpunya rumus Atau dalam bahasa Misalnya Battle Rumusnya Subject Plus Shell and wheel Plus Top 1 Plus Object Ayo repeat lagi Saya ulangi lagi Subject Shell and wheel Book 1 Dan object Ini rumus Terpada Feature text Ya Kita buat Dalam contoh kalimat Let's read One by one Mari kita baca Satu Dua di satu Number 1 I shall Buy A new Book Tomorrow I Subject Ya Plus Shell and wheel Ini ada Shell I Pasangan Shell Book 1 Buy Object And you Go Sementara Tomorrow Adalah Edu Time Waktu Yang kedua Disekat You Will Shoot The Black Bird You Will Shoot The Black Bird Engkau Akan Menembak Burung Yang Kita Nah Di dalam Kalimat Disekat Number Ini Tidak Dibunakan Keterangan Waktu Tapi Mempunyai Makna Dan kita Ketahui Bahwa Kejadiannya Pasti Di masa Yang akan Datang Tidak Sekarang Dan tidak Masalah Kejadiannya Pasti Masa Datang Cuma Kita Tidak Mengetahui Kapan Pasti Kejadiannya Pasti Akan Diklaksanakan Di masa Datang Yang ketiga The Third Number They Will Go To The Zoo Next Week They Subject Will Go To The Zoo Object Next Week Adalah Handbook Time Kapan Minggu Tepat The Four Number We Shall Come To Your House Okay Forgive me One Later Your House Today Kita Akan Ke Rumah Engkau Hari Ini Ya We Subject Shall Come To Your House Objek Today Every Time Kejadiannya Hari Setelah Kejadian Ini Akan Dilaksanakan Datang Rumah Number Five He Will Write The New Lesson Dia Akan Menulis Pelajaran Baru He Subject Will Write Book One The New Lesson Object Coba Mari Kita Berhasil Di Nomor Lima Write Disini Tidak Menggunakan Letter S Ya Kenapa Karena Di Dalam Sudah Ada Model W Atau Bahasa Lainya Auslery W Jadi Apabila Auslery Sudah Ada Di Dalam Kata Kerja Nomor Tiga Kita Menggunakan S Baik Anak Inilah Pelajaran Kita Number One Two Three Four Five The Last I Will Give You The Notes Saya Persebut Dan Katakan Yang Permudah Untuk Pelajari Bahasa Inggris Apa Itu Pasangan Dari Shell Dan Will Ada Tujuh Pronom Dipasangkan Dari Shell Dan Will I Pasangannya Shell You Pasangannya Will They Pasangannya Will We Pasangannya Shell He Pasangannya Will She Pasangannya Will Dan Is Pasangannya Will Ya Ini Keterangan Baik Supaya Mempermudah Dan Memahami Bagi Anak Sekalian Baik Anak Selain Pelajaran Kita Hari Sampai Disini I Think I Listen To You That Enough For You Jodhan As Home And Work Hard Learn Hard In Home Don't Too Much Do Anything Out Of The House Thank You Very Much Before Closing This Let's Pray For God For First Time Pray Begin Thank You Very Much See See You Tomorrow Bye